Kondisi penyebaran COVID-19 di Jawa Barat menurut Kang Emil, meski jumlah kasus sempat bertambah, kini kembali mengalami penurunan. Menurutnya kasus terdapat di kluster pendidikan kenegaraan, seperti pengalaman yang sudah masih dapat dikendalikan karena mereka disiplin dan terkoordinasi dengan baik. Orang nomor satu di Jawa Barat ini mengatakan ancaman Jawa Barat saat ini justru datangnya dari perjalanan orang dari zona merah. Jadi saya kira Jawa Barat masih terkendali lah. Ancaman Jawa Barat itu datangnya dari perjalanan-perjalanan orang yang dari zona merah itu yang harus kita waspadai. Nah saya lapor tadi ke Pak Wapres juga tentang Jawa Barat itu kan lembaga pendidikannya banyak Kang. Dan siswanya itu datang dari seluruh Indonesia, seperti Sukabumi juga kan. Nah itu yang akan terus kita perbaiki dan kita waspadai. Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil mengatakan kedatangan Wapres dan dirinya untuk memotivasi daerah lain untuk berlomba-lomba menjadi zona hijau seperti kota Sukabumi. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.